apakah porsi kantor kita mesti cucinya udah bagus dimiring posisinya dimiring ini terlihat seperti itu ini nah oke oke nah oh nah betul unhain sini Tidak. Oke. selamat menikmati Tuh, itu ya Tidak 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 Basah 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 rusak Oh rusak naik nggak apa benar kursi kantor dicuci sampai basah dan berikutnya adalah apakah betul ini harus dicabut itu masalahnya kan jadi setelah saya bongkar lihat hasil penelitian saya adalah bahwa ini bautnya bisa dicabut kedua tiga karena kursi yang bagian yang ini sebelumnya tidak pernah dicuci masih basah-basah semprot seperti nyemprot mobil sampai basah begitu tidak sehingga baut di dalam tidak berkarat eh nah berarti kan untuk yang ini ya ini bangku Hai mungkin udah dua bulan di dalam ruangan tapi enggak juga kering lihat ini basah masih basah susah kering eh kelihatan masih basah ini kelihatan bedanya ini basah masih basah setelah basah padahal udah dipakai dalam ruangan dua bulan lebih sulit untuk kering di bagian dalam di bagian busa ini susah untuk kering nah karena susah untuk kering tidak betul mencuci bangku kantor itu dengan cara semprot sampai basah seperti orang mandi jadi yang betul adalah menurut penelitian saya logika kita jika ini kotor ini hanya cukup dilap diusap sistem kain basah di bagian luar ininya aja tidak boleh kita semprot ini sampai basah dan jika bangku ini berada di luar ruangan atau di tempat bocor memang sudah terjadi basah berarti sudah musibah kenapa bautnya akan berkarat dan jadi resiko sangat besar ketika ini mencabut ini baut empat empat ini berisiko sangat besar tidak bisa dicabut dan itu harus dipotong nah coba perhatikan serba berkarat kalau udah kena air berkarat oke nah tuh kemudian ini baut di dalam sini perhatikan lihat itu ini ke masih belum dibuka ini belum dibuka ini saya potong nih jadi bautnya baut seperti sepatu sepatu bola juga seperti ini baut cakar nah jadi ini berkarat menyatu ini udah susah diputar bagaimanapun dia akan kalah tripleknya karena ini dari triplek dia menyakar di dalam triplek maka dia kalah dia akan muter ya capek aja ujung-ujungnya harus dipotong seperti ini nah oke perhatikan ya perhatikan ini ini jadi basah mau basah nah ini berkarat baut cakarnya ini ikut muter dan triplek tidak mampu menahan karena busuk karena basah seperti itu busuk nggak mampu dia nahan oke kecuali ini papan ini triplek lapis ternyata jadi bangkunya mahal-mahal triplek lapis oke nah jadi busanya cukup bagus nah cuman ini ya nyerap air susah tembus dengan matahari mungkin di open kali baru bisa kering dengan sempurna bagian dalam jadi kalau kering itu adalah kering semu ininya ada yang kering kainnya yang kering ya tapi busa di dalam di bagian bawah nggak bisa kering oke nah itu perlu diperhatikan untuk menyerpis makanya saya lihat di YouTube yang di servis itu hanya ini yang ditambah-tambah dengan peralon jadi enggak jarang yang ada bongkar ini saya rencana memodifikasi disini saya akan modifikasi sudah seperti ini saya akan bikin pelat sampai disini bikin pelat bikin pelat di tep di tep buat nah jadi dibaut model segi 4 dibikin pelat ini jadi ini tidak akan bergerak lagi dan pelatnya nanti nanti saya baut tembus ke belakang sana jadi kuat nanti setelah dipasang dia tidak akan pakai paku kancing lagi paku cakar jadi langsung pelat jadi nanti mudah dibuka-buka jadi kemungkinan kalau basah pun tidak berkarat atau kalau sudah seperti ini harusnya pabrik membuat sistem kepala di belakang kepala baut di bawang belakang tetapi kepala bautnya adalah model segi 4 segi 4 yang lebih lebar sehingga lebih banyak dia memegang triplek ini lebih banyak dia pegang jadi kalau dia segi 4 diputar paksa itu dia akan menahan sampai putus nah jadi ini jeleknya baut cakar baut cakar media penahannya yang tidak sanggup bautnya sanggup nah ikut muter nah ini belum berhasil dipotongnya harus dipotong sudah kalau udah dipotong nih kerjaannya banyak nih membuka nih kan membuka semua lihat ini tripleknya adalah triplek lapis ya bangku mahal-mahal tripleknya lapis ya mesinnya papan kayak begitu pakai ujambon gitu oke nanti dibikin lagi video setelah jadi dan proses-proses maintenance ini sekarang kita bikin service bangku kantor kemarin motor oke guys untuk sementara ini atlet kita oke selamat menikmati